Hai Good morning morning kamu ada apakah kaki kenapa kaki kaki kita mah kenapa sih itu gara-gara yang lo cerita kemarin pas kawinan MC itu ada panas-panas ini bukan kelanjutan something happen again intinya pokoknya gue itu eh menginjak jadi biasa auramaya boe goto gelap kalau kalau kata anak sekarang apa Aura Maghrib ada di anak tiktok Aura Maghrib lah apalah jadi Kak tutup aja pintunya sayangku supaya nggak ada suara wafenya betul kalau orang tahu ya kalau dapet kamar di Bali itu ada suara wafenya mahal kebetulan ini endorse nggak orang nggak perlu tahu nggak apa-apa terus terus jadi kan gue tuh bawa kayak kain gitu ya untuk duduk di pantai di duduk sama anak-anak Nah Aura Mamak-mamak ide kan itu kain kan pada kena pasir mau gue cuci ya tapi namanya emang musibah tuh emang kadang tak terelakannya makanya gue tuh nanti gue cerita deh maksudnya pada saat lagi yang namanya liburan tuh kadang-kadang karena things happen in the past ada hal yang pernah terjadi misalnya mungkin lo padahal liburan ada hal insiden terjadi kadang-kadang tuh ada sedikit traumatik gitu di hati dulu liburan tuh kan kalau bisa hal-hal kayak gitu terjadi tuh kan bener-bener di luar dari ekspektasi kita kan karena kan sebenernya otak kita udah pokoknya pakai seneng-seneng happy-happy santai gitu kan nah jadi pada saat gue pakai minuci itu udah beres terus gue angkat mau gue jemur supaya besok tuh gue bisa pakai kering ke pantai lagi sama anak-anak nah ternyata gue itu menginjak ke satu let's just say floor yang tidak agak lapuk lah gak keluar gitu gue masuk ke dalamnya setengah gitu jatuh ya Allah tapi gak tau tau ya maksudnya gak ada yang patah terkilir atau apa enggak bruises apa biru-biru sama luka untungnya mesinnya gak dipakai aduh ya ampun sorry to hear me anyway ya puji Tuhan orang gue ya gue cuma pas jatuh gila emang emang everything was quick gitu ya ma tapi in my mind itu cuma kayak untung kalau anak-anak gila ya kalau mama tuh gitu ya karena anak-anak gue kemarinnya itu abis kesitu ke daerah situ terus gue i can't imagine knock on wood Tuhan dalam nama Yesus kalau terjadi ke anak-anak i mean like it's painful sakit di kita tapi tetep lu masih bilang bersyukur puji Tuhan hamdallah alhamdulillah bukan happen to my kids gitu kan udah akhirnya long story short apa namanya gue tadinya gak mau panggil dokter cuma untungnya insist dipanggilin dokter karena kan gue abis main pasir takutnya lukanya kan kebuka takutnya itu bisa infeksi kalau tidak dibersihkan secara bener gitu aduh ya ampun tapi alhamdulillah ya gitu gue udah deg-degan aja nih lu kenapa solat tuh kayak emang kayak lu kebeset gitu ya iya kebeset banget dan untungnya kayaknya lu udah feeling deh lu kan bilang mah besok gue ada ada something nih di sekolah anak gitu ya kan ayu ya sekolah dayu ya terus lu bilang kan gak usah siaran ya gue tuh gini kayak ya Allah emang udah feeling ya si Lucy kebayang gak sih Bo kalau pagi tuh karena kan paginya tuh biasanya pas kejadian tuh gak terlalu sakit lu besoknya baru denyut-denyut tuh kaki lu ya kan pas bener ya iya 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 ya ampunnya tapi alhamdulillah kamu baik-baik aja ya iya alhamdulillah nanti pada saat gue udah selesai liburan jangan ceritanya jangan pada saat liburan ya nanti kita cerita-cerita yuk kejadian mungkin yang pernah terjadi tapi iya sih maksudnya kita tuh pasti kayak punya trauma ya ah aku jatuh dari sepeda 2021 aja sampai sekarang takut gua gak berani iya lu sih kan pernah naik sepeda dan jaman-jaman orang sepeda dan lu tuh jatuhnya lumayan parah sampai buka lu pada bocel kan Luz iya jadi ada di kanan ini tapi untungnya tuh jadi gak ada bekasnya gitu kan cuman jadikan orang tuh pada kalo anak-anak sepeda tuh biasanya kalo abis ada yang crash ada yang jatuh kayak gitu mereka bilang it's okay Luzi comeback stronger whatever whatever kagak ada comebacknya ya aku bilang gitu karena terus kayak gue tuh kan dekat sekali dengan MotoGP gitu ya terus udah gitu lah nah sangat naik motor gitu eh jujur ya gue tuh pengen belajar naik motor cuman kejadian waktu kemaren gua jatuh dari sepeda di tahun 2021 Mel itu tuh karena gak ada orang yang ngeliat kecuali suami gua jadi mereka they have no idea kenapa gua bisa setakut itu untuk kembali sepedahan atau mencoba naik motor emang lu tuh kenapa sih lu jatuhnya kan lumayan parah tuh yang gua tau sepeda lu tuh sepeda sebenernya piksi road bike road bike road bike enak-enak kalian cewek-cewek kan bagus ini ya kalo badannya bagus kan jersi sepeda tuh kan membentuk badan banget ya kak kita juga belokan aja sedikit betul terus udah gitu terus udah gitu kan dia juga gak bagus-bagus amat badannya jadi waktu itu kejadiannya adalah kan biasanya kalo sepeda tuh peletonan gitu ya Mel jadi kan di depan tuh di depan gue itu adalah ada isar gue si Arie terus ada gue ada Afit terus di belakangnya ada temennya Afit juga cowok nah terus udah gitu udah nih kita lagi di depannya JCC yang sebelumnya belokan kiri mau ke arah HTC RI gini nih terus ada belokan kiri nah kalo misalnya temen-temen suka lewat situ nah jadi biasanya di di jalan itu tuh kayak ada sambungan gitu lu tau kan yang ada tali air kecil nah gua lagi waktu itu speed juga gak kenceng-kenceng amat lah kayak cuma 35 km per jam medium lah ya Bo oke aja lah gitu menurut gue terus udah gitu ban gue isinya masuk ke dalam tali air itu jadi gitu terus udah gitu langsung kelempar dong gue nah kelempar jatoh terus udah gitu gue inget banget titik kanan gue itu nyerep di aspal yang gitu kan karena kan lagi kecepatan tinggi lumayan tinggi loh kalo buat saya tapi bukan itu sebetulnya yang menyakitkan buat gue yang gue takut adalah kalo di saat gue jatoh kan gue ngapain itu sama di jalan raya ya Mel takutnya ada mobil ngantem dari belakang gue alhamdulillahnya tuh gak ada gitu gitu itu suami gue juga langsung kan gitu kan gitu karena begitu gue jatoh gue tuh pusing banget kan pusing karena kan kepalanya ngebentur atas di jalan raya suami gue tuh udah bilang gitu bangun nangun cepetan bangun bangun gitu gitu kan gitu gak bisa gak bisa kalo if you ever been in a crash lo pasti ya aduh ya lo kayak kemarin udah jatoh deh Mel itu kan lo kayak ya apa ya gitu what happened otak lo tuh ngejam saat itu gak bisa pusing apalah segala gitu kemudian akhirnya udah nih gue bisa minggir beberapa menit ngai 2 ke 3 menit ya gue lagi bengong nih di pinggir jalan duduk di crossword ada orang jatoh juga di tempat yang di depan gue yang sama kejadian itu gue itu di belakangnya ada mobil box oh my god dan kemudian untungnya si orang itu laki yang jatoh nah dia itu bisa lari mobil boxnya buang ke kanan dan itu kan ada pembatas buat busway kalo gak salah mobil boxnya nabrak itu gue ngeliat dah kejadian itu yang akhirnya membuat gue gak mau naik sepeda lagi karena orang kena apa ya gak apa-apa gak apa-apa it's okay lo mau bilang gue cupu kek mau bilang gue baper kek nah tapi what i saw that day itu punya trauma tersendiri buat gue mendingan enggak deh ngapain sih gue jago enggak umur gue udah segini buat apa gitu gue akhirnya ngagukan ngapain lah gue nge push sampe segitunya jadi apa yang mau di flash gitu ya mo ngapain sih akhirnya udah jadi ah lo kenapa sayang banget akhirnya gue jual lah sepeda gue gue jual jersi-jersi gue jadi karena menurut gue pertimbangannya ngapain sih gitu buat apa sih gue kayak gini udah lah ya bener ternyata juga anak-anak sama si elu padahal yang ngerasain kita ya iya iya bener jadi emang pada saat kejadian tuh biasanya otak kita ngejam dulu kan kayak kita tuh gue pas jatuh kemarin tuh otak gue kayak split of the second tuh kayak mikir oh oh apa nih jadi otak aku tuh belum bisa menganalisa butuh kayak waktu beberapa second beberapa detik untuk tau bahwa what really happen what just happen gitu terus abis itu apa yang akan lo lakuin eh kok hmm udah aman belum terus dikit tadi ilang dikit aman oke aman kan sekarang iya itu tuh pake bentar apa lo pake wifi ya cowok-cowok cowok-cowok katanya blebek-blebek di air dong hehehe hehehe bagus sekarang aman kan aman aman oke ya jadi apa namanya ya emang kadang-kadang tuh hal-hal yang kayak gitu apalagi di usia-usia kita udah kepala empat ya ma itu kan meninggalkan trauma di kitanya gitu kayak kemarin tuh kejadian liburan aja ada begini tapi emang gue tuh jadi belajar gini ya Luz kayak lo manusia bener-bener orang tuh kelise banget manusia bisa berencana A sampai Z tapi pada akhirnya Tuhan juga menentukan iya kan gue udah pokoknya rencana besoknya tuh Luz dan paginya itu kan gue lincah apa gitu kan bikin konten lari-lari di pantai lari-lari kecil gitu tahunya lu gak pernah tau ya malemnya lu akan tantrum akan jatoh kayak gitu Bo terus gue udah planning gue bilang sama Chloe besok mami pokoknya akan jalan di pantai karena kalo misalnya pas di Bali Tulus gue tuh biasanya gak terlalu suka tuh kayak ke gym gue lebih suka jalan di pantai gak pake sepatu karena kan itu kan kesempatan yang langka buat kita orang Jakarta kalo gym kan ya di Jakarta department juga ada jadi gue udah planning gue bawa baju olahraga gue pengen jalan ini ono ini ono segala macem nek kaki jalan aja susah ya kan emang bener-bener saat itu kesempatan grounding di pantai ya bener banget Glenn jadi gue tuh bisa bener-bener kayak ya walaupun tau tapi again kayak di remind sama Tuhan bahwa ya rencananya banyak A sampe Z tapi at the end of the day that's your plans not my plan gitu kan kemarin tuh pada saat abis jatuh aja i was just thankful to God cuma bersyukur doang bahwa could be worse Luz bener gak? bener could be worse could be worse bener sih karena kayak apa ya ya lu bener-bener ya itulah tapi orang Indonesia tuh gitu ya maksudnya kita tuh emang selalu diajarin tuh kan ya alhamdulillah ini cuma kayak gini loh Mel gitu could be worse gitu gue juga alhamdulillah cuma kayak gini loh gitu ya kan gitu tapi emang harus-harus selalu mencari sisi yang baik dari musibah yang kita alamin sih Mel ya sebenernya ya iya bener jadi ngomong-ngomong soal musibah yang terjadi ya hal-hal yang diluar dari kontrol kita nanti aku kemarin gue abis interview namanya Vino ee dia itu ee orang menadulus ee perawakannya tuh kayak mirip-mirip ee mungkin kayak orang luar gitu ya jadi pada saat dia jatuh kejadian itu nanti tapi gue gak cerita spesifik ya biar nanti nonton di podcast ya intinya dia lagi foto-foto memang kan seringnya kejadian kalo lagi berselfie bikin konten seperti kemarin dia kejadian sama warga negara Cina ya kalo gak salah ya ya gak sih ee jatuh akhirnya kan gitu jadi ini kejadian sama sama dia jadi gue liat sebetulnya awal cerita si Vino ini di ee tiktok Luz gitu terus gue liat gue liat terus akhirnya gue interested ee karena dia itu ee melakukan pelayanan terus setelah dia dikasih second change of life sama Tuhan dia tuh melayani Tuhan gitu terus gue berpikir wah nih cerita kehidupannya menarik gitu dia jatuh dari tebing Alvino Kasenda betul jatuh dari tebing yang tingginya aduh tinggi banget delus gitu kehajar sama ee ombak jatuh jam sepuluh tiga puluh ya tebing tebing tinggi banget ee rescue itu team rescue itu datengnya di jam 4 sore kalo gak salah kalo gak salah bikin ya karena memang tebingnya kondisi berangin dan sangat-sangat susah and everybody thought at the time that he passed away he died already disis orang cepat nyangkai orang jatuh orang jatuh orang jatuh orang jatuh mati ini udah meninggal udah dia tuh bisa masih bisa denger gitu tapi nanti to be exact itu juga awalnya kan dari dia tuh ee suka yoga jadi dia handstand gitu lulus foto tapi jauh sebetulnya ke tebingnya tuh jauh jadi dia suruh orang untuk video India dia bikin konten jauh banget and things happen ee dia jatuh itu juga dia bilang tuh pada saat jatuh tuh bener-bener split of the second otak tuh ngejam gitu hmm nah cerita-cerita kayak gitu kan bener-bener bikin kadang-kadang pada saat dia lagi cerita kan betul juara Elman iya dia kompetisi dan gak ada orang yang bisa bantu gitu untuk selama itu ini abis ini udah ya gue gak cerita karena podcastnya belum iya cuman gue cuma tanya gini sama dia selama waktu ketika kamu menunggu untuk tim penelitian untuk pertolongan dateng itu kan lama lulus jam 10 sampai jam 4 sore baru ketolong gitu dan itu hari panas bawa tebing panasnya kayak apa jadi dia kehantam sama ombak dan akhirnya kamu yang suaranya makin kecil masa coba bentar ke Batak suaranya kecil malu ka Allah hehehe sekarang udah belum deh oke jadi gue bilang sama gue tanya sama dia apa yang lo lakuin iya dong karena kan that's battle of mine bener gak juga iya 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 pasti ada pikiran anjir lewat nih gue nobody would help me pasti gitu kan iya orang-orang aja udah pada teriak wah ada orang mau mati ini iya 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 gitu apa yang ada dalam otak lo gitu you know what apa yang dilakuin dia the whole time dari jam 10 sampai dengan jam 4 sore sampai nunggu reski tim Adila dia muji Tuhan loh nyanyi crazy right dia cuma nyanyi 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 present worship nyanyi the whole time sampai pertolongan dateng ah gila bisa gila itu sih itu sih gila banget nanti gue keluarin karena bagus banget Diko bilang Kamel ada suara berisik iya itu dari gue apa dari lu sih sih masa sih coba coba aku pakai ini ya iya 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 gua juga itu juga dengit ya ada suara berisik sih ngap itu kan halo cakep oke baiklah untung aku stand by anaknya banyak sekali mau apa tuh emak-emak ada kan kata gak boleh pakai gak boleh pakai bluetooth jadi airpotnya gak dipakai mau ditransformel mungkin enggak ya lengkap lengkap kak apa itu lengkap kan ada segala macam gue juga lengkap mau apa kayak di UKS ya kak iya unsupply mau apa mak mau betadine kalau kata kata betadine 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 tau betadine tau iya sama-sama aku juga selalu iya jangan sedih pokoknya tuh kan aku juga bawa kipas mini asli tapi kipas ya kipas uks bener lu tua banget sih glenda uks iya iya kan eh kipas itu tuh menolong banget lu jamu tuh apa sih lu lucu banget deh eh ini ini tuh swatch jadi gue tuh kan lagi seneng ini swatch tapi ini The Simpsons tuh jadi nih ada tulisannya The Simpsons tuh terus Jepang ya beli di Jepang enggak disini ada terus udah gitu bentar lagi swatch itu akan ngeluarin udah udah ada kan yang bisa gue pakai tuh yang neon tuh gitu nah jadi yang edisi 90an yang neon itu akan keluar lagi oh my god serius bok serius kalau ini versi The Simpsons lucu ya jadi ini bentuknya donat gitu lucu banget dan warnanya gue suka banget nih lihat ya gue buka nih jadi ini donat jadi Homer Simpson ingat Homer Simpson terus tanya deh selain Simpson akan ada apa aja sih karakter 90nya karakter 90nya nah kalau yang 90 tuh semuanya tuh adalah yang warna-warna neon gitu ntar gue forward ke lu ya gitu itu gue lagi nungguin banget dan kemaren eh dua minggu yang lalu gue ke swatch di PIM itu belum keluar katanya hmm jadi kalau mungkin kalau papah mau pulang kampung ke Australia ada di sana Udin Udin ada kalau di Jepang di sini oh standar swatch ya tergantung kalau yang kayak gini-gini tuh mungkin kayak ada yang 900an tergantung ukurannya juga kan ada yang 900an 1 jutaan gitu-gitulah lucu tanyain dong lu sebarter story bisa gak dua gue juga mau kan gemas gitu eh tapi ya Mel sebenernya gini kalau misalnya kita mau tapi aku menunggu banget ceritanya Vino gitu karena kayak tadi balik lagi soal pas lu lagi in your lowest darkest time otak lu lagi gak bisa ngapa-ngapain gitu ya apa yang lo lakukan I think kita tuh pasti semua pernah ngalamin kayak gitu ya gak sih bukan cuma masalah kecelakaan doang mungkin lu pernah ngalamin saat yang kayak lu lagi bener-bener at your lowest point gitu apa yang lo lakukan gitu banyak orang yang sebetulnya kayak Vino tadi gitu kan puji-pujian buat Tuhan segala macem pokoknya dia yakin banget segala macem banyak orang yang larinya ke agama tapi ada juga yang ngaco ada juga eh iya kan tapi sebenernya gue penasaran tuh kalau kayak dengerin cerita-cerita seperti yang lo cerita tentang Vino tadi how do you pull yourself dari keterpurukan itu bener gak sih iya iya kan iya kan itu tuh itu susah banget loh karena gak semua orang kan beda-beda nih kita dibesarkan dengan cara yang beda-beda ada yang memang bisa menolong dirinya sendiri ada yang bilang ke dirinya sendiri ayo lu gak boleh kayak gini lu bangun gitu tapi ada yang aku harus dibantuin orang lain aku gak bisa gitu ya kan iya jadi susah loh sebenernya ternyata pengen tau juga sih kalau temen-temen mungkin pernah mengalami gitu ya masa-masa yang dalam waktu yang terkena dan lu lagi ngalamin masalah yang lagi gak enak banget moodnya gitu sebenernya segampang kayak ya gue jatuh dari sepeda Melanie mungkin juga kemaren abis jatuh juga terus dia gitu itu pasti perasaannya gak enak kan gitu bagaimana kamu membuat dirinya lebih baik lu gimana? lu lagi liburan lagi? ada yang bisa sendiri ada yang harus butuh bantuan orang ngomong tentang ini menarik bicara tentang the darkest time in life momen-momen terberat apa sebutannya kalau kalau ada orang bilang gue lagi jalan ibaratnya di lembah ter-ter-ter-gelap deh the most point in our life gue keren itu tapi gue kemarin itu lagi tiba-tiba ngeliat di social media sebelah gitu ya bukan di tiktok jadi gini loh tapi gak apa-apa sedicitkan karena ini case-nya udah kebuka untuk yang christiani atau mungkin non-christiani pasti tau jadi there's a very famous pastor namanya Karl Lenz dari I think he's from Hillsong New York jadi waktu di New York itu gue tuh salah satu yang bener-bener karena kan Hillsong itu salah satu gereja yang gede gede gitu kan Luz kayak siapa? Justin Bieber digembalain sama si Karl Lenz ini Luz oh gorgeous handsome favornya urapannya luar biasa how the way he talk on stage awesome jadi waktu pada saat gue ke Hillsong dengerin dia ee it's ramah lah sebutannya it's amazing karena it's a it's a mix gitu Luz appearance-nya ganteng dan ini tuh pastor yang bajunya modern banget ya jadi bukan apa namanya conventional pakai jeans robek-robek karena kan Hillsong tuh banyak yang muda-muda kayak gitu oh oke kayak robek-robek kayak rockstar gitu wakan gitu kan handsome terus apa namanya kemejanya dibuka sampai segini misalnya gitu tapi hotbangnya bagus banget dan relate sama anak-anak muda gitu oh terus pokoknya I was adore him wah keren ya tapi gue tuh gini gue tuh selalu try to remind myself bahwa semuanya manusia lah mau seholy-holy-nya tetap pasti kita tuh sebagai manusia selama ada dagingnya pasti ada sisi unholy-nya asli bener ya bener tetap aja lu mau nginjak dunia gitu betul terus kan jadi gue mencoba ke diri gue tuh kalaupun gue impress karena kan kita tuh public speaker ya Luz iya mau kita ngeliat orang itu podcaster host atau orang yang lagi sharing host bang tapi kalo public speakingnya keren itu lu pasti adore ya karena itu gitu ya apalagi membawakan firman Tuhan gitu kalo udah isinya bagus public speakingnya keren udah deh lu tuh thumbs up lu dengerin gitu dan relate lagi sama anak-anak muda gak itu ngantuk misalnya gitu ya jadi gue tuh keren banget dan looks like a perfect family gitu anaknya cakep-cakep istrinya cantik gitu gitu dan ya again kan semua yang ditampilkan kita kan sudah menyadari ya ma iya 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 apa yang ditampilkan apa namanya di social media itu kan adalah yang dipilih gak apa-apa kita juga dipilih betul kita juga dipilih nah sampai pada akhirnya pokoknya gue tuh adore dan suka banget sama dia as a pastor gitu tapi tetep remind myself tidak mau mengkultuskan manusia karena yang udah tau iya iya and then akhirnya things happen jadi ada satu kasus yang terkuat bahwa dan ini besar banget kasusnya tapi dia dikluarkan dari Hillsong Amerika the whole Hillsong sih dan amerika dan australia kalo ngasih Hillsong itu dia berselingkuh sama sama orang perpunuhan yang Dan gue tuh penasaran gitu Orang yang setau Firman seperti dia gitu loh Maksudnya kan Ini bukan orang yang kayak kita yang Yaelah Ini dia Referen gitu kan Oh jangan bilang apa dong bahasanya dong Citing what's that Oh enggak bener-bener Maksudnya si gilenda gak menyangka gitu Jangan bilang dia selingkuh Eh bener selingkuh gitu Iya gitu Dan kalau gak salah ya Karena setelah berapa tahun Kejadian gue lupa 3-4 tahun Dan dia dikeluarkan akhirnya Dia kehilangan pekerjaan dia Sebagai pembicaraan Dia kehilangan reputasi Karena kan orang-orang yang mengalami dia Terus semua pokoknya ibaratnya Ya udah lah itu kan skandal besar ya Dia akhirnya Menutup sampai kolom komen Gila gak tuh Ibaratnya artis Indonesia Aja kadang-kadang ada yang Oh gue gak mau tutup kolom komen gitu kan Kalau aku kalah sama Rejizor Anggup akhirnya ditutup kolom komen gitu Akhirnya dikongkan dia itu Berapa tahun ini Hanya fokus sama keluarganya Busepi Dan gue tuh cuma pengen tau Siapa perempuan yang berhasil menggoda dia Gitu lah Gitu lah Gitu lah Gitu lah Gitu lah Gitu lah Walaikat turun dari mana Gitu nih cakepnya Maksudnya Karena ini kan orang yang ngerti Ngerti kebenaran Ngerti segala macem gitu Yes Dimana kejadian Penasaran lah perempuan ini gitu kan Ini kalau gak salah ya Kalau Apa namanya Jadi Dia lagi Bawa anjingnya Kalau gak salah Ketangan Anjingnya kan biasa lah pupup lapas Kala macem ya Terus berjalan-jalan gitu Cewek ini juga kalau gak salah Duduk di sebelah Mukanya bener mirip sama istrinya Jadi laki ini punya tipes Ya Allah Ya ini again ya Tidak mendekritkan Karena again semua orang Pada akhirnya Apapun label Dalam pekerjaan lo Kita hanya manusia Kita punya Cuma gini Gila Sangat casual Lut Bawa anjing Terus tiba-tiba ngeliat Mungkin dalam hati ke batin Tipe gue Gitu Ini bukan mentertawakan ya Ternyata attack itu Serangan itu Datanya bisa Hal yang paling casual Dan cuma kayak ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol Pada akhirnya Berlanjut Berlanjut dari Itu hanya sangat casual Akhirnya jadi pakai hati Dan you know lah Peruk Ya ne Itu kan biasanya Pekong hetong Jadi dia bilang Bahwa dia bilang Seorang Muka agama Pokoknya dia tuh Cuma bilang Apa namanya Dia cuma bilang bahwa Dia itu Ngurusin Misalnya banyak Artis-artis Karena kan foto-foto Di social media Itu banyak Artis-artis Bukan perempuan Namanya Kalau tidak Menjadi detektif Di Google Di Google Dia bilang Dia bilang bahwa Aku berkahwin Tapi dia gak pakai hati Si persedia Selama dia tidak memakai Ring Terus Seceweknya di Google Sampai akhirnya ketahuan Kalau bahwa Dia adalah Sebagai leader Di perempuan Si perempuan ini Mungkin sudah suki Kali ya Bahwa sudah sujak Aku tidak menikah Karena gue juga Pernah menikah Dan pernah Dia bilang gitu Aku tidak menikah Ya pokoknya Long story short Akhirnya mungkin Mereka Mereka Entah bagaimana Dari acara Ketaman Bawa anjing Sialan Main sendiri Mungkin sudah Ngobrol 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 Sampai Akhirnya Berapa tahun Tulus Dia kehilangan Semuanya Tapi hebat Istrinya Bertahan Bertahan Dan Ini Podcastnya Baru keluar Istrinya Menginterview Suaminya Gue lupa istrinya Namanya siapa sih guys Louis O.N Pokoknya si Karl Lens Ini diinterview For the first time Dia Fights Up to the public Dan yang menjadi Interviewernya Di podcastnya Adalah istrinya Dan dia tanya Apa What happened Ibaratnya tuh Luka Udah mau kering Luz Korek lagi Aduh Ya enggak Aduh 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 But Itulah gue ya Gitu Kadang ya Mel Kalau aku boleh jujur Amerika itu Memang sebetulnya Menurut gue Adalah negara yang Sangat Pintar sekali Membuat Semua jadi Komoditi Jadi lo kebayang gak sih Kalau gue nih ya Gitu Kalau kita boleh julid Of course Dari satu sisi Gitu ya Kita melihatnya adalah Karena gini sih Kalau gue tuh Bias nih Udah pasti Karena orang Amerika itu Pintar banget Mengemas segala sesuatu Misalnya nih Kalau si Si pastor ini Sudah gitu kan Dia bener-bener High Exposure banget Kasusnya dia Bener gak sih Terus udah gitu Istrinya juga Duitnya pasti banyak Gitu Ya enggak sih Gitu Pasti banyak 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 Ex Popular banget Gitu Ya kan Gitu Dengan Artis-artis yang Menjadi Jemaatnya dia Segala macem Kayak gitu It's a way of him To bounce back Juga sih Dan istrinya juga Untuk mengemas Kembali Karena inget loh Manusia Ya gak sih Gitu Semua itu bisa di Bisa dikemas Gimanapun caranya Karena kenapa Gue selalu bilang Amerika itu adalah Orang-orangnya pinter banget Jago banget marketingnya Kak Contoh Gue tuh selalu bilang Maafit kan Jadi kemarin Waktu Natal Waktu lagi Christmas tuh Di Times Square Di New York Mel Itu di semua Kan kalau di Times Square tuh Kalau teman-teman lihat Pas itu kan ada layar-layar Banyak tuh yang biasanya Buat iklan-iklan segala macem Gitu kan Di Times Square Nah terus Disitu Untuk pertama kalinya Seinget gue Natalan Tahun lalu itu Dijelasin Natal itu Sebetulnya buat Memperingati apa Kelahiran Yes Kelahiran Yesus Kristus Pada lupa Karena apa Di Amerika itu Ingatnya adalah Natal tuh yaudah Soal abang family Santa Claus Ada salju Apa segala macem Gue tuh Sampai waktu itu Iya ya Gue aja Yang udah setua ini Kadang kalau Natal itu Pengennya adalah Iya lo Pengen salju Pengen apa Kita Mana ada Ingat-ingat Atau enggak Kita bikin Waktu di Bethlehem Bapak Ibu Yesus ya Bunda Maria Lagi ngetok-ngetok Cari tempat penginapan Enggak kan Ingatnya apa Ups Saktur Ki Apa Katolik dulu Katolik dulu Kalau alumni Kalau alumni Kalau alumni Tau Yusuf dan Maria Nyari-nyari Ngetok Pada saat Yesus lahir Dia anak alumni Saya Dia anak sebelum Sekarang musim Dia anak dulunya Katolik Saya Makanya aku tahu Ceritanya Gitu kan Tau lah Sekolah Minggu Juga kita dulu Nah terus Makanya Jadi Menurut gue Itu lah Pinternya Amerika Tau enggak Mereka tuh Bisa Bener-bener Mengubah Mindset orang Bahwa Christmas Is about Snow Christmas Is about Santa Claus Christmas Is about Red Green And Gold And Be with your family Sampai lupa Orang-orang Amerika Itu bahwa Ini tuh buat Merayakan Kedatangan Juru Selamat Tuh Gue sampai masih Ingat banget kan Doa bapak kami aja Gue masih ingat Nah gitu Jadi Sebenernya Balik lagi Ke si kasus itu Kan Bisa jadi Tapi yang gue Nempel banget Dari lo Tadi yang lo bilang Adalah Selama itu Masih manusia Yes It's a good thing Istrinya bisa Memutar Balikan keadaan Menjadi Ya udah Gue tanya nih Sekarang sama lo Gitu kan Tapi gue Selalu Kita gak pernah Tau Apa yang terjadi Di balik Tembok Dan pintu Yang tertutup Selama masih manusia Tapi bener loh Itu Sebenernya Itu hal yang bagus Kita bisa ngambil Bagusnya Mel bahwa Eh hebat juga ya Dia bisa Istrinya bisa kayak gini Bisa jadi pelajaran Buat kita Tapi Untuk bikin kita Selalu jejek Adalah yang tadi Melani bilang Sebenernya Eh Tapi mereka manusia Juga sih Sebenernya Kita bisa belajar Dari baiknya Tapi sebenernya Kita juga Jangan Eh Keren banget Bisa kayak gitu Gitu kan Gak gitu Jadi Emang selalu Ada cara Untuk ngebalansin Karena itu Poin yang bagus banget Selama itu Daging Masih manusia Jangan lo puja Segitu-gitunya Apapun yang Mereka kerjakan Yang meskipun Kayaknya Wah Gila dia Amazing No 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 Everyone is amazing In their own way Menurut gue Iya gak Iya Setuju banget Selama masih Nginjak bumi Never Ever Kultuskan A human being Kalau gue gitu Ambil Dan selalu tetap Melingat bahwa Mereka itu adalah manusia They have rank Mereka punya kekuatan mereka Mereka juga punya Kelemahan mereka Jadi tidak Karena apa Kita udah sering kok Netizen Sering kok kita Banyak banget Yang di adore Dikultuskan Pada akhirnya Ya akhirnya banyak Misalnya hal yang Akhirnya terkuat Akhirnya mengecewakan Para fans Dan biasanya Kalau udah nge-fansnya Sampai ke bablasan Lukanya tuh dalem loh Bo Lu jangan Let's say You see this person As a messenger to God Orang yang bisa Membawa lebih deket Sama Tuhan Tapi karena Lu Lu udah Ibaratnya Lu udah bingung nih Mana Tuhan Mana manusianya Jadi manusianya Lu pikir dia tuh Adalah Tuhan Jadi pada Dia adalah manusia Saat dia Saat Ngakukan kesalahan Lu jadi pahit Anjir Orang yang gue anggap Udah Udah ibaratnya Nyaris holy aja Sempurna aja Masih ngakuin kesalahan Lu jadi bitter Sama Tuhan Setuju Jadi ya Wah Ngomong-ngomong soal idola Ini penyegaran sedikit ya Jadi kan Kalau di MotoGP tuh Sekarang lagi banyak fans Cewek-cewek gitu kan Terus udah gitu Kalau lagi di Misalnya lagi Di race gitu Karena gue melihat Di depan mata kepala Aku sendiri Aku menyaksikan Jadi biasanya tuh Kalau rider-rider Udah selesai Terus mereka Nyabutin Sliders Atau Elbonya Apalah segala macam Dilempar-lemparin Ke fansnya gitu Sampai dilemparin Bootsnya kakak Boots Tempat yang Sepatu yang mereka pake Buat race Wow Terus kan ya Waktu itu Pas di Mandalika Tiga tahun lalu Nah gue tuh Pas ada di depan Di depan Podium Terus udah gitu Dilempar lah Sepatunya Akik bisa aja Nangkep ya mak Tapi kan Akik gak mau Terus ada Ada lah Kebetulan si fotografer gue Videografer gue Tuh di sebelah gue Dia dapet Gitu Dia dapet Terus diminta Sama ada perempuan lah Gitu Jadi udah lu aja Ambil lah Gue bilang gitu Gue gak mau Kenapa Mbak lu gak mau Beneran gitu Gak lah buat lu aja Gue bilang gitu Terus udah gitu Diambil sama si mbak-mbak gitu Terus udah gitu Si fotografer gue juga ngasih gitu Karena maksa si mbak-mbak ini Terus dia gitu Namanya Oki kan Si fotografer gue Oki Diambil jadinya Oh oh gitu Terus dia apa yang nama dia Dicium Padahal Ntar dulu ya wak Kan gue Kan manusia juga ya wak Terus gue juga Padahal disaat itu Gue lagi berpikir Sebelum dia Lagi ngelempar-ngelemparin Segala macam Atributnya dia itu Gue lagi mikir gini Kalau gue dapet Gue cuci gak ya Gue lagi mikir gitu loh Gue cuci Apa gue diemin aja ya Kayak pasti bau kan Nek gitu ya Terus kalau ngefans Beda loh Terus Ya but still Mel Gue seng ngefans-ngefansnya gue Siapa deh You name it Gue yang sampe Salaman nih kayak dulu Kita SMP gitu kan Aku ngefans banget Sama New Kids on the Block Kalau cuci tangan ya Gue kagak mau cuci tangan kan Tapi kan ya gak mungkin dong Iya gak sih gitu Tapi gue bukan tipe orang yang kayak Oke gue gak mau cuci tangan Atau misalnya baju gue kena gitu ya Gak mau gue cuci Isi worth thing Kalau gue Tapi kayak What the hell Itu kan cuma daging manusia doang Baunya juga sama Mungkin malah lebih bau dia Daripada gue Males amat gue cium-cium Itu beneran si perempuan itu ya Mencium Ambil Bootsnya Boots dan Keep in mind Rider-rider itu kan orang Eropa ya Nek Terus dia gitu kan Resnya di Mandalika Gue aja gue kering Gue kagak garis Gue kagak garis Bawa kipas angin kecil Itu gue Aduh ini ya Allah Udah bau Asem banget Dia Dapet bootsnya langsung Dia Habis dia Lalu kemarau materapi ya Say Mungkin lapender Tapi kalau itu gue debat Gue debat ya Afif Ayo lo pernah ngapain 14 tahun yang lalu Apa ini John Legend bukan? Ya Gue kan diangkat John Legend Dan semua orang Dia tanya Bo Karena kan Dia kan keringetan banget tuh Ya kan Dia kan Dia yang terbaik Dia yang terbaik Dia yang terbaik Aku bilang Dia yang terbaik Bukan yang terbaik Atau mengalahkan Ajaran kaliran gue Cerita dulu Cerita dulu Ini gimana Ceritanya kan Pokoknya ini Melanie tuh Legendary banget ya Dia itu juga Gue inget banget soalnya Oh gila Melania sama John Legend Gitu kan Asli loh Asli Dan itu emang Makanya lu sih Maksudnya gini Emang kalau udah Man to be Man to be Itu kan masuk ke J-Expo ya Kalau gak salah Itu udah ngantri Luar biasa Gue sama Iksan tuh Gue inget banget Ngantri luar biasa Gue tuh sampe turun dari mobil Gue tuh naik ojek Luz Naik ojek Saking John Legend Itu besar Sekarang juga masih Tapi Sekarang kan Back 90s tuh Dia tuh bener-bener lagi Baru-baru Belum ada si Si Chrissy Teigen loh Iya Istrinya loh Terus Terus Ternyata memang Dari itu tipenya Asia Sang Terus Sudah gitu Gue tuh Awalnya bukan Di paling depan Orang gue dapet Tiket gratisan Dari Next FM Terus tiba-tiba Karena perlu Gue digeser ke depan Berdua masih Si Iksi Si Iksi Ya kan Akhirnya udah Iksi tau sendiri Karena sama gue Udah gintil ya Berdua Akhirnya dimasuk Ke depan Yang paling depan Tulus Udah lah nyanyi Pokoknya Sing along gitu kan Terus tiba-tiba Dia bilang kan For the next song I'm gonna need someone To please come up on stage Wah menggila Dari yang Dari yang Dari yang Cewek Sampai cebong Ya saya Menggila Ya kan Menggatau Terus Tiba-tiba Semua teriak-teriak Kalian lulus gitu Nah Karena depan Eket sui isinya Cebong-cebong Yang cewek Saat itu Di area itu Coba gue Ada nunjuk ke gue Nge-nge-nge Nge-nge 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 Lulus like cebong Tapi yaudahlah Whatever Nge-nge Gak kata John Ada Ada apa namanya Bodyguard gede banget Itu ngangkat Udah Ya Allah lulus Ngangkat Nge-nge Ngangkat Tapi saking Udah pengennya Sampai ke atas Dan semua orang Waktu itu tuh Gue belum Belum artis Lulus Belum artis Maksudnya Masih radio Masih spouter Tapi Orang-orang juga Nyangkain Itu adalah Part of the show Iya Iya kan Biasanya gitu Diberi aja Emang udah disiapin kan Dikirain tuh Gue udah disiapin Untuk emang Diangkat sama John Lajar Padahal itu Bener-bener Emang I was just being lucky Pas ke atas Itu kan balik lagi Kayak tadi pas lo jatoh Gitu kan Otak lo nge-jam dulu kan Iya Pertama kan Gue malu Lama-lama Aura gatal keluar Tunggu raya Nama-lama ngelele ya Mungkin John aja Nama-lama Loh kok agresif Tapi Yang namanya Namanya Apa namanya Namanya Orang keringetan Ya pasti ada Smellnya Ada aroma Tunggungnya tuh Ada Aroma badannya I was so happy I was freaking happy Oh iya Jadi gak berasa Eh pake topi gue Tapi iya Gue tuh Iya kan Tapi semua orang tuh ya Yang melihat Lu gitu Gira bisa sedeket itu Gitu ya Iya Iya gue juga Kadang suka dapet pertanyaan Eh dapet topi juga Kan Gue dapet pertanyaan ya Jadi Balu sih Kaktu itu Pas lagi Si rider-rider MotoGP Itu lagi keliling Bundaran HI Terus mereka dateng lah Ke Kempinski Semua disitu kan Ngumpul Dan juga Wah panas Gue tuh selalu ketemu mereka Di saat panas-panasan Kan di Indonesia ya Kebanyakan ya Keringetan apa Segala macam Dan emang deket gitu Terus udah gitu Biasanya nih Fans-fans MotoGP Ini Tika Tika Alaguna Tadi juga Nanya gitu kan Baunya kayak apa Kak Mana gue tau Mas saya lagi deketan Terus Gitu kan juga gak tau ya Dan Ini momentumnya Bukan seperti Melanie dan John Legend Loh ya Gitu Kalau itu kan emang Masa diberpelukan ya Pintus gila loh Suami gue bisa Bisa gak dibukain pintu Nanti aku Jangan dong Ya kan Gak bisa kamu dibukain pintu Sama Afit Kamu buka pintu sendiri Kan punya kunci Tergantung Sertifikat atas nama siapa Tapi iya loh Bener Mel Tapi kalau misalnya Selama Karena gue ngeliat gitu ya Orang tuh emang sering kecewa Kalau misalnya Emang lo udah terlalu Mendewakan Seseorang Ya kan Terutama Apalagi gini nih Misalnya Gue tuh juga pernah ngalamin ya Lo tau lah ya Kita gak usah sebut nama kan Tapi disaat gue lagi 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 zikiran kemana-mana Gitu Jadi di momen itu pun Dan momen lo lagi zikiran kemana-mana Momen gue lagi Mulai babless ke Itu kita tuh bener-bener lagi Lock Dan tiap hari tetap harus siaran bareng Jadi gue pulang mata hitam Pulang dari disco Lucy tuh lagi Zikir di dalam studio Gue inget itu jernihnya Lucy sama jernih gue Itu bener-bener Yang bedanya Banget Banget Tapi Gue paham ya gitu Karena banyak banget Kayak Terutama perempuan-perempuan mungkin Cenderung banget Gampang untuk jadi grupinya Anything Mulai dari rockstar Mulai dari atlet Mulai dari pemuka agama Karena apa perempuan itu Biasanya kebawah perasaan tuh gampang Emang Gampang baper Bener kan gitu Jadi waktu itu gue juga gitu tuh Mel Lagi Lagi gonjang-ganjang Potus pacar Makanya kita sejikiran mulu Terus udah gitu Melihat sosok Seorang yang Kayak mungkin Kayak si pastor itu gitu kan Kayak Ih adem ya kak Gue tau deh Iya tau lah Tapi gak usah disebut Jong Gak usah disebut namanya Sampai akhirnya Tapi ini Ini jujur sejujur-jujurnya Ini split second gitu Gue kayak berasa Naksir jangan-jangan akik Ya kan Gitu Dari sebenernya Dari kagum Berubah jadi naksir ya Bisa gitu ya Bisa gitu Karena Karena apa Sebenernya Waktu itu Kayak di hati kita tuh Lagi berantakan kan Mel Nama juga Lagi putus pacaran ya Gitu kan Lagi mulai goyah Gak goyah apa Terus udah gitu Lo saat menemukan Ih cakep juga Bukan cakep Adem Kagak cakep Adem Adem Membuat Buman Bukan 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 Tapi terus Udah gitu Gue aja sadar Nah gue tuh Orangnya logical banget ya Nah disitu gue tau tuh Kepala gue isinya adalah Tapi kan Tapi kan Tapi kan Tapi nyaman ya Oh ya Gini-gini Gini Tapi ya gue tau banget nih Kalau misalnya gue orang yang Gak over thinking Gue gak banyak mikir Itu pasti gue Bebas Jadi grupi Jadi grupi Sampai akhirnya ada satu momen Dimana gue melihat Kok ini kayak mulai pengkultusan Mulai aneh Nah gue cabut deh tuh Jadi ada satu momentum Jadi gue bahkan sampai Rame-rame sih gitu ya Kita rame-rame Kita sahur bareng Kita sahur bareng Terus udah gitu Ada satu temen gue Yang perempuan Dia makan lah Dari sisanya si Bapak ini Terus udah gitu Kenapa lo makan dari situ ya gitu Ih barokah loh Dia bilang gitu Terus kayak Tidak itu bukan Nah abis itu Itu momentum yang kayak Wekup call buat gue Mel Jadi akhirnya Oh no 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 Udah Udah bangun Pergi Abis itu gue Udah keluar Karena apa Iya jadi kayak ada sisanya gitu kan Glenda kayak gue makan bekas Anak gue Kalau gue kan lebih Aduh beras mahal Sayang gitu Tapi bukan itu mindsetnya Tapi disaat gue denger Dia ngomongnya itu Woy Dia gak salah apa-apa Si bapak ini gak salah apa-apa Tapi Gue justru patokannya Dari temen gue itu Yang ngomong hal seperti itu Jadi pas gue Oh men gue bisa jadi kayak dia nih Kalau gue gak cepet-cepet bangun Gitu Dia mah gak salah apa-apa Si bapak ini gak salah apa-apa Sama sekali menurut gue Tapi justru Oh men gitu Kalau gue gak Mendahulukan Si pikiran gue nih Gue gak bener-bener coba Untuk objektif Udah Keseret deh gue Gitu Ya kan Dan itu banyak banget terjadi Mel Sekarang Ya kan Bener Makanya Infatuated Bener Infatuation Glenda Kesem-sem Bahasa Indonesia bagus banget Kesem-sem Makanya Sebetulnya Di Percaya apapun ya Pasti ada kan Baratnya Over Kultus Apa Over glorified Itu someone Sampai akhirnya melihat Bahwa Manusia ini udah setengah Setengah Setengahnya tuh udah bukan manusia lah Gitu Di Netflix kan banyak dokumentarinya Mel Exactly Nah makanya Kalau di gue tuh Lulus ya Gue percaya banget Bahwa Yes Kita butuh messenger Kita butuh Pemuka agama Ya Tapi Gue percaya bahwa Spiritual journey Itu adalah perjalanan kita bersama dengan Tuhan Jadi harus kita Ngejalaninnya It's relationship kita Sama yang di atas Betul Lu gak bisa boncengan Sendiri Sendiri Ya kan Makanya Kalau di gue tulus ya Sesimpel gini deh Sesimpel gini Gue didoain sama Ini my personal opinion ya Gue didoain sama Pastor pendeta I would love Tapi gue seneng sekali One of my pastors In my church Di gereja ku Pastor Jeffy Rahmat tuh pernah bilang bahwa Itu Pastor Jose Carroll Aku lupa Dia bilang Percayalah bahwa Doain kamu laku Kalau kamu lakuin dengan sungguh-sungguh Itu sama kok Powerfulnya Ya Dari pastor Pendeta manapun Oh nice Kadang-kadang kan ada orang gini Yang kayak misalnya Aku harus berangkat nih malam ini juga Aku lagi ada masalah Aku harus didoain Kalau gak didoain sama pendeta Ini aku tuh kayaknya Beda kak Kalau dia ngedoain Oh it's the same dear It's the same Oh Sama Sama powerfulnya doa yang lo berikan Yang lo lakuin kalau lo sungguh-sungguh Dengan doa yang Pendeta lo atau pastor lo juga lakuin ke buat lo Itu jadi Gini Lo harus punya iman yang mandiri Jangan yang selalu berpegangan Ya gak Gus Bener Bener Sebelum beras Ya satu lagi ya Kalau di gue nih Gue gak masuk tuh Di otak gue Gue pernah liat Gue lupa sih Misalnya Kalau pegang Ini again Guys please appreciate This is my personal opinion Kalau temen-temen punya Pendapat berbeda Go head Karena hidup itu berbeda Kalau gue pegang sepatunya Gue pegang jaketnya Gue akan bisa mendapatkan Muzizat atau atas You're not Jesus No Jadi kalau gue mau minta Muzizat Gue harus pergi ke pencipta gue Pencipta gue Dan tanya Kalau dia gak mau kasih Itu dia pasti punya Reason yang terbaik Itu saja Bukan karena gue pegang Si celanaknya Atau pegang Si sepatu Orang ini Bukan lo cium bootsnya Ya kan Kesel banget Kalau gue tuh Itu sangat Disturbing image Tapi bener Jadi gini ya Mel Gue tuh punya Gue punya pengalaman yang sangat bagus Remeh Remeh Tapi itu bener-bener membuktikan Bahwa Kalau di Kalau di Islam Gue yakin juga Di agama Nasrani Itu juga sama gitu ya Kalau di Islam tuh Ada yang bilang Tuhan itu lebih dekat Dari nadi kamu sendiri Oh that's nice Di Islam tuh bilangnya gitu kan Nah terus udah gitu Tapi kan Namanya manusia gitu kan Gampang ngelupa ya Gampang Gampang ragu Kita tuh Terus udah gitu Ah masa sih gitu kan You always doubt Anything gitu Yourself The God Whatever gitu ya Terus selalu kayak gitu Terus suatu saat Ini pas lagi Jaman-jaman gue lagi sering Buat ngobrol sama si Lagi-lagi si Bang Vicky gitu ya Meh Oke Nah Terus dia bilang gini Udah pokoknya Kalau lo mau bukti Lo ajak ngomong aja terus Lo pastikan Kalau lagi kita nih Guys Kalau misalnya kalian itu Lagi-lagi dimana-mana ya Itu lo pasti ada suara lo Oke Contoh misalnya Mel Lo mau hari ini Lo pengen Makan siang di Canggu Gue berangkat jam berapa enaknya ya Jam 12 Pada jam 1 The first question That is answered Misalnya jam 1 Nah itu dengerin yang bisa aja Kalau udah mulai Jam 12 aja Mel Karena nanti gini Nanti gini Nanti gini Nah itu biasanya kayak It's not really the voice That guides you Katanya gitu Terus gue agak gak ngerti kan Gimana sih Yaudah lo coba aja Dia bilang gitu Terus suatu hari Goti tuh masih inget lagi Pembangunan MRT Di Fatmawati Nah terus udah gitu Jalannya mau ke arah Pondok Indah Kalau dari Cilandak Itu macet banget Jadi gue biasanya masuk tol Jadi ada tol Pondok Indah Tapi kan mahal ya Nek gitu Terus deh Soalnya pada cuma 10 ribu sih Sebenernya Terus udah gitu Kok Mel freeze Coba Ayo Mel 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 Papa Kamu kenapa freeze Papa Kenapa Geng Ini Melani freeze gak sih Melani freeze Kamu freeze Kemana Kemana Kayaknya bluetoothnya Kamelnya Lama sih Iya kan Kamel freeze kan Tuh Papa Kamu kemana Nanti Aku tunggu dulu ya Wina Hai Eh Ini bonus nih Soalnya Melani ilang-ilang mulu Kemana kamu Mel Tapi ini ceritanya bagus banget deh guys Dan ini kalian bisa coba Beneran Dia freeze Apa challenge Iya Tika Mana nih Etik tadi Aku maaf untuk dengar Aku tadi baca juga sih Komen kamu Kamu tadi bilang Pas temen kamu meninggal Terus kamu harus minta Ijin gitu kan Untuk memberi Waktu Untuk dari kamu sendiri Ikut Prihatin Tika Melani jadi Elsa Oh Kenapa Kenapa Kamu dimana Udin Kenapa Kok tiba-tiba ilang Oh my God Ngomongin agama Abis Dapat azab kau Azab Terus ya Wak Aku terusin dikit Jadi Ceritanya adalah Gue disuruh nyoba nih Nah Terus udah gitu Gue mau masuk tol Terus gue Mencoba untuk Mempraktekkan Apa yang diajarin Katanya Oke Lo coba tanya aja Kalau lo masuk Lo nyetir ya Lo kanan apa kiri Gitu Nah Pokoknya First Jawaban yang pertama kali lo terima Yang lo dapet nih Itu adalah dia Katanya gitu kan Oke Gitu kan Pokoknya gak akan salah aja Dia bilang gitu Oke Bener Jadi gue Tol apa enggak ya Tol apa enggak ya Gitu kan Kanan kiri ya Oke Kanan Oke kanan Kanan Begitu masuk tol Udah kan Lo gak bisa keluar lagi dong Terus gue baru inget Si anjing Gue punya itol apa enggak ya Baru deh Terus udah gitu Udah nih Masuk Ngok di depan kan Terus udah gitu gue nyari Kagak ada Kagak ada itol Terus udah gitu Gue bilang Kan tadi Aku udah ngikutin nih Tadi situ bilangnya Katanya aku suruh kanan Masuk tol Gimana nih ceritanya Aku gak ada lagi sekarang gitu Mati dah gue Tiba-tiba Biasanya kan Kalau lo udah di tol Sudah gitu lo gak ngetep-ngetep Itu di belakang udah Tintin Gitu-gitu dong Di belakang udah ada mobil Gue udah Mati deh gue Gimana apa gue keluar Gue pinjem duit dia ya Gue pinjem itol aja Gue bayar gitu kan Enggak lo Dia Dia keluar dari mobil Terus lucunya Emang orang ini Mirip banget sama suami gue Yang bener loh Botak juga Lo sama gue emang Botak mulu Terus udah gitu Dia keluar Gak banyak omong Dia tap Tap Terus dia gitu Ya pak Makasih banyak ya gitu Sehernya Pak ini uangnya gitu Gue mau bayarin kan Enggak usah 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 Jalan aja Dia masuk lagi Terus gue jalan Terus gue kayak Semacam ditamparkan Gue udah bilang Menurut aja Tapi kok otak gue Otak gue kayaknya ada skenario lain Yang tulus Aku juga sih Tapi kan yang ngeliat gue Dia kan gak tau Aku siapa Ya abis ditampar gitu Terus lu gak tekanan nomor telepon Itu awal buat selingkuhan Sama kayak bawa anjing mataman tadi ya Ini kalau orang nanya Kenapa akhirnya lu selingkuh Itu gara-gara ikutin insting gue Si bangke emang manusia lemah kamu Ternyata yang di tap bukan cuma kartunya Kakaknya juga di tap Kakaknya juga di tap Di si ulang Literally keluar tol Kan Jangan dong Tapi gitu Kalau misalnya gue tuh Eh juga ya Itu bener-bener Kanan-kanan aja gitu Kayak blind faith kan Kadang-kadang tuh Blind faith Iya Kadang-kadang gitu Senang nih berarti penonton-penonton kita Aku tuju bahwa Tetap memang Yang apa kita butuh tuh Messenger orang-orang yang Iya Untuk bisa mendekatkan kita sama Pencipta kita Tapi at the end of the day Tadi ada yang bilang juga Kita harus punya iman yang mandiri Jangan Depanding berpegang terus Karena pada akhirnya kan Spiritual journey Perjalanan kita sendiri Dengan pencipta kita Jangan pernah Over glorify Mengkutuskan Manusia Karena at the end of the day Sepanjang dia masih minjak mana Ya dia tetap masih manusia Sama tadi Gue lupa MPH Gue lupa namanya MPH Tapi Mungkin stands for something Dia bagus banget Dan gue setuju Dia bilang Mendingan Minta doa orang tua Oh Kalau itu Banget Gue tuh masih gini loh Lulus Gue masih kalau Dulu ya jaman-jaman gue tuh Misalnya mau ngemsi Yang berat gitu ya Gue tuh minta nyokap gue itu Bangun tengah malam Iya Doa apa kalau di Islam Tulus ya Tahajut Tahajut Biasa si mama tuh Suka bikin air putih tuh Air putih Dia doa tuh Ini bukan jampe-jampe ya say Karena air itu adalah media Yang sebetulnya bisa membawa Banyak energi Segala macem Jadi si mama tuh suka bikin air Buat gue Kalau hingga tenang Ini kayak adik-adik gue mau IVF kan Untuk ke skin poolingnya 13 tahun menunggu anak Itu nyokap tuh Masih bangun tengah malam Dia doain air putih Dia biasanya tulis tuh Di botol Buat nana Buat melah Buat roi Buat anak Ya gitu Wah lo ini gue Bukan mengkutuskan lagi-lagi Tapi gue percaya bahwa doa Orang tua tuh Bener-bener Urapan yang luar biasa Tiba-tiba Tiba-tiba Lagi ketutup nih ma Kalau orang tua kita ngedoain Bisa kebuka Karena Terpah dari mereka Iya gue aja Gak dekat-dekat amat sama emak gue Kalau misalnya lagi pengen apa gitu ya Lagi pengen sesuatu gitu Atau misalnya mau ujian dulu Atau kecil Kalau di katolik tuh ada yang namanya Doa novena kan gitu Ma doain novena dong gitu Kak doain novena dong Iya nanti mama doain novena Buat kamu gitu kan Jadi masih inget kan gue Jadi aku tuh kan Aku tuh cukup Cukup privilege loh Jadi sebenarnya Kalau misalnya Masalah pengkultusan Siapapun itu Karena aku dulunya katolik Kemudian jadi mu'alaf ya Mel Jadi Gue tuh kayak Ngambil semua hal Yang gue tau baik dari katolik Tetap gue bawa Tapi semua hal yang baik dari islam Ya gue jalanin gitu Jadi Bener-bener jadi kombinasi dua-duanya gitu Jadi emang ada privilege tersendiri juga sih Buat kayak gue Yang mu'alaf nih Tidak lahir dengan agama islam Dibesarkan dengan katolik Jadi kayak Oh Gini ya gitu Jadi Punya dua pandangan Dan itu seru sih menurut gue Berarti lu itu Sekarang Menganut agama islam Bukan agama turunan ya Luz Bukan agama Agama Lu mencari ya Bukan karena kawin juga ya Banyak yang nyangka Lu nih ger-ger kawin sama Afid ya Enggak Nah betul Banyak yang nyangka Luz itu Pindah mu'alaf Dari katolik ke muslim tuh Karena Nikah sama Afid Tapi sebenarnya lu udah muslim Dari Belum ketemu Afid ya Luz Dari umur 25 Kak Jadi gara-garanya adalah Bapak ibu gue itu kan beda agama Jadi bokap gue islam Nyokap gue katolik Jadi gue tidak boleh dibaptis Dari kecil Jadi sebenarnya gue cuman Sebagai simpatisan katolik Tapi Karena gue males ikutan Sekolah agamanya Main mulu Dan pacaran mulu Nah akhirnya gak lulus-lulus kan Sampai akhirnya gue Limbung gitu lah Terus akhirnya gue memutuskan Untuk diri gue sendiri Oke Luz ini Umur udah 20 tahun Waktu itu Kagak punya agama Sekarang lu cari deh Gimana Agama apa yang mau lo pilih Katolik kah Islam kah Buddha Hindu Atau apa nih Akhirnya gue ngasih target Ke diri gue sendiri Untuk sebelum By the time Gue umur 25 Gue harus punya agama Yang bener Yang lu pilih sendiri ya Jadi kalau kalian berpikir Bahwa aku keras terhadap orang lain Sama diri gue sendiri aja keras nih Sama diri sendiri aja kasih target 25 harus punya agama ya Nek Gak bisa Gue kan kawin sama Afi Pas gue umur 28 Belum bahkan ketemu Gitu Nanti kapan ya Ada episode tersendiri Gue belum pernah nanya nih Sama Luzi berteman Sekian lama Iya lo belum tau ya Dibesarkan dengan 2 value agama yang berbeda Pasti kan lo bisa Pada akhirnya sekarang saat lo besar Lo bisa menyerap kebaikan dari Katolik Kebaikan dari Islam Ya Tapi kan back then Pasti ada waktu-waktu Saat kita umur 20 19 Pencarian jati diri Adakah kebingungan Adakah Apa sih Mungkin kan nih temen-temen yang nonton Pasti ada juga yang Pacaran beda agama Ya Kan ada yang mungkin Diblend maknya Jangan pacar beda agama Ini ono-ono Tapi modal tambeng Dan mungkin emang udah jodohnya gitu ya Apa sih plus minusnya Anak yang dibesarkan dari Orang tua yang berbeda agama gitu Dan ini menarik ya kayaknya Iya soalnya Tapi sekarang tuh kalau beda agama Boleh nikah gak sih Aku gak tau loh Gak boleh kan Kalau di Indonesia udah boleh belum sih bok Kalau di Biasanya kan orang keluar Australia Indonesia udah boleh belum sih guys Nah itu dia Boleh 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 di share Yang gue tau pasti sih Kalau satu agama boleh Tapi satu gender udah pasti Di Thailand udah bisa Temen-temen aku udah banyak ya Mau ke Thailand bok Tapi Kami beda agama Iya tapi kami satu gender Boleh juga Sorry Jangan saya ribet Belum boleh Belum Oh iya iya Belum boleh Jadi beda agama gak boleh Satu gender juga gak boleh ya Jangan 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 Oke ngerti 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 Ya udah boleh sih gitu Besok kasih tau ya guys Kalau belum boleh kan Tapi kemarin ada yang viral Nikah di Surabaya beda agama Oh iya sih Tapi kan maksudnya Kalau yang nikah dulu Misalnya let's say Islam dulu nih Abis itu nikah-nikah agamanya Kayaknya ada kan banyak nih Soalnya kan banyak anak-anak yang dibesarkan Dari dua orang tua beda agama gitu Banyak sih Banyak sih Mel Sebenernya Tapi ya Ya ini menarik sih ya Bagaimana ceritanya Lu bisa berpasangan Atau dibesarkan dulu Dengan orang tua yang beda agama Iya Terus juga Banyak nih lu Topik tentang hidup lu tuh banyak sebenernya Ya karena hidup lu itu lebih banyak warna sebenernya kalau dari keluarga ya Kalau gue kan bapak emak batak Iya kan tak-tak tuh Terus Lufthandornya udah kresen dari kecil Apa rasanya Buat apa sih yang terjadi pada orang-orangnya Kalau gue kan agama warisan Iya ya Ini gue selalu bilang nih sama temen-temen gue Sekuat-kuatnya kita sekarang Ya kita kuat Karena kan kita udah ibaratnya punya pengalaman hidup dan selama juga Iya Kita tuh agama warisan loh Iya Kalau gue terlahir dari orang tua Orang padang Agama muslim Mungkin saat ini gue juga udah muslim ya Ibaratnya Devoted ke muslim juga Iya Karena-benar Nah tapi kan ada orang-orang yang akhirnya dalam pencarian hidupnya Dia menemukan agama yang berbeda Dan dia convert tuh Berpindah Lu Kalau arti-artis tuh Marcel Nah gue cuma pengen tau Karena kan gue Poin of view gue Dari kecil kresen nih Iya betul Dari kecil kresen mulu Batak mulu gitu Kalau orang-orang yang akhirnya mencari Itu apa sih yang mereka lewati Itu juga menarik tuh Menarik 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 Karena justru pengalaman gue itu Gue jadi tau banget Kalau orang selama ini bilang Tadi gue gak ngerti sih Mel gitu Pas orang bilang Wah agama itu private banget Gitu Karena yang gue alami itu jadi Ah Emang cuma gue yang tau Bahkan suami gue aja Gak ngerti rasanya Karena yang gue alami itu Bener-bener Gak akan bisa dipahami sama siapapun Ya kecuali gue Makanya akhirnya gue Sadar kalimat yang mengatakan Bahwa agama itu Hal yang sangat private Hal yang sangat personal Karena Gue mau jelasin Gue pernah nulis Tentang ini sebenernya Di blog gue dulu Coba blog gue udah mati Terus ya Wak Pernah sampai Mau diangkat jadi sinetron Masya Allah Jadi Gak ngerti deh gue Jadi waktu itu pada Gue pas masih siaran pagi Masih siaran olahraga gitu Kan dijemputnya dari Rumah kita di Cinerian Dulu ya jauh banget Terus udah gitu Dijemput jam 3 pagi Siaran soalnya jam 6 live kan Gitu kan takut macet segala macem Jadi selama perjalanan Gue kan gabut ya Jadi gue main Twitter Gue tulis lah apa segala macem Terus gue nulis juga di blog Terus itu jadi heboh Jadi ada satu majalah Majalah perempuan Yang kayak punya Sinetron di TV Lo pasti tau deh ya Terus Waktu itu Zaman itu tuh kayak Ngangkat cerita-cerita orang gitu Terus dia bilang Kalau sih boleh gak sih cerita ini Kita angkat jadi sinetron Ya terserah aja sih Mbak aku juga gak minta bayaran Angkat angkat aja Tapi ganti namanya ya Gue bilang gitu Karena menurut gue Ini gue cuma pengen cerita doang loh Gue cuma pengen cerita Gue gak pengen Gue harus di interview Apa segala macem Gue juga gak pengen gitu Karena Seru aja ngebagiin ya Pengalaman gue Iya Kapan nanti kalau misalnya Ada temen-temen juga Yang bisa live bareng Gak tau nih kita mau nyoba ya Kalau misalnya udah bisa live bareng Apa namanya Bertiga gitu ya Suaranya aman Kalau dikondisikan Pengen tau aja temen-temen yang Mungkin kalau lu sih kan dari Katolik ke muslim Mungkin dari agama lain Let's say misalnya Ke agama Buddha Atau Hindu Tapi lo akhirnya menemukan Enlightenment Di agama yang berbeda Dan lo Dalam spiritual Lo berpindah gitu Pengen tau aja Kan pasti enggak Itu kan bukan keputusan yang Easy decision Pasti itu kan keputusan Overnight Itu keputusan yang lu pikirin Benar-benar Cukup lama gitu Apa sih akhirnya Titik lightsnya Bahwa lu bilang Oke Aku menemukan yang Yang aku cari Gitu misalnya Iya Betul-betul Boleh-boleh seru Besok apa Kita mau ngomongin Hari ini baru agama Besok apa dong Oh Oh ini lagi mau Cari umat baru Gak deng Enggak Karena mereka tau Wajib disclaimer Enggak boleh baper Iya Betul Ini mudah-mudahan Penonton kita ini Adalah penonton-penonton Yang sudah cukup dewasa Misalnya gini Ada orang Beberapa teman-teman gue Misalnya nanya Kak Dia kan pindah Dari Kristen ke Muslim Kok lu Masih misalnya Lese Iya 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 kan Iya kan Maksud gue gini Kok Menurut gue Gue seorang Gue orang Batak Gue Kristen Tapi buat gue Kalau misalnya pun Dia menemukan ketenangan Disitu Itu spiritual journey Itu adalah hubungan Dia yang sangat personal Dengan Tuhan Yang gue gak bisa Ibaratnya Ikut campur Wah Atau ngejudge ya Karena Siapa gue Ngejudge Indosan gue aja Masih banyak cuy Iya gak Bener-bener Eh aku punya Punya ngomong-ngomong Gue punya ide Bagus Kan gak boleh ngomongin agama Besok Ntar aja Kita kasih break dulu ya Gitu Ntar dikirin Kisah berkotbah lagi Sekarang siapin nih Teman-teman Sekarang Ih 500 Luar biasa Alhamdulillah Jadi ini 500 Teman-teman yang lagi nonton kita Nih Mel Aku mau ngasih PR Buat kamu Dan buat aku Kamu harus bongkar Dan aku harus bongkar Janji ya Teman-teman juga harus bongkar Kita temanya Besok adalah Bucin Kebodohan apa Yang pernah lo lakukan Demi pacar lo Termasuk Di antaranya mungkin ada yang berpindah keyakinan Boleh Boleh dong Ternyata Ya udah pindah Ternyata dia selingkuh sama orang lain Itu bodoh juga sih Jadi pokoknya kebodohan apa aja Terserah Kebodohan yang menurut lo Sialan gitu kan Atau lo Hal yang lo pernah sesali banget Lo pernah lakuin itu buat pacar lo Ternyata Batal Gitu Iya kan Kamu pasti banyak dong Koleksi Hal-hal yang ibaratnya Kebodohan Kebodohan Kak besok mulai jam 9 sampai 10 aja Nggak sayang Nggak apa-apa It's okay Kita belajar untuk setia dengan Apa namanya Keputusan yang udah kita pilih aja Kita tahu Kita masih membangun penonton It's okay Karena gini Kalau penonton yang langsung dikasih Seribu Dua ribu Nanti Tersih sama gue gampang sombong Oh jangan Aduh Ternyata tiktok ini gampang kali Ya kan Gampang kali Langsung seribu dua ribu Nggak apa-apa Justru dalam perjalanan ini Di jam 8 sampai jam 9 Nanti akan kesaring tuh Penonton yang gak hobi Dengan obrolan-obrolan Orang-orang tua Mamak-mamak kayak kami Itu akan pergi ke tempat lain Which is why Karena hidup itu adalah pilihan Bener gak Kau makin lama Makin mamak batak kali Kau ngomongnya ya Kalau nyari yang kayak Yang dia suka Ya mungkin bukan contoh sama kita Nggak apa-apa Dan akhirnya Nanti kita akan menemukan Komunitas penonton kita sendiri Yang kuat Yang satu vibe Ingat loh Manusia itu punya energi Dan kita pasti akan Attract yang se-energi sama kita Kalau one day kita Mau kumpul-kumpul Di Holy Cow Buy Chef Afid Ya kan Itu udah satu vibe aja Apa emang YMTA Yang YMTA Yang tau-tau aja Diketan Chloe Diketan Chloe loh Gitu deh Yang tau-tau aja Ya udah besok ya Kamu Selamat bersenang-senang Hari ini aku akan terbang Ke sebuah tempat Jadi besok pagi Aku akan live Aku mudah-mudahan dapat Di depan pantai juga deh Kamu bisa denger selalu Lu kembali besok nyong Bukan nyong Gue besok Besok hari ini nih Gue fly jam 2 Ke Mandalika Si foto sipi lagi loh Bukan Jadi ada Ada Ducati Riding experience Nah gitu Nah terus udah gitu Ada rider Ex MotoGP Sekarang dia berkompetisi Di World Superbike Dia dateng Dia jadi instructor juga Nah makanya gue akan Exclusive interview sama dia Gitu ceritanya Oh oh Tapi semalam doang Besok tuh aku pulang Acaranya besok Jadi Alhamdulillah ya Wak Aku diminta Kan aku dapat Exclusive interview Itu udah Alhamdulillah banget dong Terus udah gitu Mas kalian MC aja Alhamdulillah Ya kan Iya dapet bonus kita Mantap gak Tuj Jadi besok Aku akan Siarannya dari Mandalika Gitu Wow Eh kasih lirik-liriklah dikit dong Boleh dong Ya kan belum pernah kan Kesitu kan Belum pernah Belum pernah Berarti besok Si MotoGP nya Siapa Bo Orang-orang apa Italia Namanya Danilo Petrucci Oh gue kayaknya Flight jam 6 sore Gue kesel Mulai menggatel Gila ya gue juga Besok pulang Sebenernya Orang gue cuma Semalem doang Semalem doang Kayak gue seminggu Kalau kamu mau yang ganteng Nanti aku kasih ya Kalau yang ini oke Yang italian Yang italian Oh banyak kok Gitu Yaudah kita ketemu besok ya guys Kita jumpa jam 8 Jam 9 Aku udah nyampe di Jakarta Doakan flight aku hari ini Selamat ya Teman-teman terima kasih 534 We really appreciate Your present here Terima kasih Semoga obrolan Kebodoran-kebodoran Kita yang ngalorin idul ini Paling gak ada Ada sesuatu yang bisa Mengenai hati teman-teman Ya Sehat-sehat Buat semua Foto dulu dong guys Tadi ada yang bilang Katanya Gue Apa Muka pagi Badan malu Zebra cross Bye See you tomorrow Bye